Huuuuhh Ada coyok cakep lagi nangis nih Samperin lah Kamu lagi sedih Gak mau dibahagiain Gimana caranya Udah gak usah malu-malu Udah pegang aja Nyakunya merem deh Nah gini dong Jangan malu-malu Sidak singkat dan aktual Tayang Senin sampai Jumat Jam 9 malam hanya dalam 5 menit Nah berita pertama nih tentang Hotman Paris yang diisukan jatuh miskin Karena dia menjual satu unit apartemen pinjanya Nah cuma Hotman Paris ngebantai isu tersebut Katanya itu apartemen dijual karena harga sewanya mahal Jadi gak dia minat buat sewa disana Lagian Hotman Paris itu gak mungkin jatuh miskin Dia itu kaya banget Saking kayaknya Hotman Paris Dia kalo belanja di e-commerce Gak pernah pake voucher gratis ongkir Dia cari ongkir yang termahal Nah ngomong-ngomong soal lari Belakangan ini di Jabodetabek Lagi marak yang namanya balap lari liar Cuma kegiatan ini kemarin abis dibubarin sama polisi Karena dia nutup jalan dan membuat kerumunan di tengah pandemi Dan yang mengecewakan buat gua Karena ada 12 orang yang ketangkep Artinya mereka larinya kagak cepet-cepet amat Atau mungkin sebenernya mereka larinya cepet Cuma pas lagi lari waktu belokan mereka cornering Ini ada penelitian terbaru yang meneliti 10 juta bintang untuk mencari alien Sayangnya penelitian tersebut tidak membuatkan hasil Penelitian tersebut mengungkapkan ada 12 alasan Kenapa alien sampai sekarang belum ditemukan Nih 12 alasannya adalah 1. Alien memang tidak ada 2. Tidak ada alien yang cerdas 3. Alien belum punya teknologi yang canggih 4. Alien menghancurkan diri 5. Planet alien dihancurkan oleh benda antariksa 6. Semesta alam begitu luas 7. Mencari alien belum lama 8. Tak mencari lokasi yang pasti 9. Teknologi alien terlalu maju Nah ini nomor 10 Tidak ada yang memancarkan sinyal 11. Bumi sengaja tidak dihubungi Dan 12. Alien sudah ada di bumi Tapi gua punya satu kemungkinan tambahan Kenapa alien belum ditemukan? Dan alesannya adalah karena alien Itu anaknya introvert Ini ada kabar yang cukup mencekam Menjelang pilkade serentak KPU Blitar dapat teror mistis Mereka dikirimin bunga setaman dan boneka santet Gua tau sih pilkade modelnya dicoblos Cuma coblosnya kan ke kertas Bukan ke boneka santet Hih Nah ini berita terbaru terkait pandemi virus corona Setelah DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB total Mulai tanggal 14 September 2020 Pemerintah pusat punya wacana baru yaitu PSBMK Atau pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas Cuma kita semua tau apapun namanya Itu akan dilanggar dengan satu kalimat sakti Apa itu? Asal mematuhi protokol kesehatan Oke Siap Bang Jago Berita selanjutnya datang dari klub AC Milan Pemain baru mereka Sandro Tonali pengen pakai nomor punggung 8 Dan dia sampai nelpon si Bang Jago dulu Genaro Gattuso Nah Gattuso tuh langsung izinin Tonali buat pakai nomor punggung 8 Dan diizininya tuh gak pakai persyaratan yang ribet gitu Gak kayak kakak-kakak Ospek Yang nyuruh bawa botak berketombe Batu bata Itali Atau enggak buah janda Lu tau gak itu semua apa? Kalau lu tau lu komen di bawah Nah ngomongin soal pekerjaan nih Perusahaan Amazon per hari ini membuka 33.000 lowongan pekerjaan baru Dan gajinya 2,2 miliar Oke kalau kayak gitu Sidak hari ini kita tutup dulu aja Gua mau download formulir pendaftarannya Yut 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 Gua ikut Ayo Yuk Udah Eh gua tutup dulu di Ya udah lupa Sida singkat dan aktual Tayang Senin sampai Jumat jam 9 malam Jam 9 malam Hanya dalam 5 menit Yuk Oh Teput